Intro Waaah Bagus Ya, ini adalah Kia dan Queen Dua kakak beradik yang sangat senang melihat rumah baru mereka Bersama dengan sang ayah yang bernama Anto dan ibunya yang bernama Tri Mereka sekeluarga mengikuti sang ayah yang rumah utamanya sedang direnovasi Jadi sebenarnya rumah baru mereka ini adalah rumah kontrakan Ayo pak, cepat buka Iya pak, buka-buka Kia dan Queen seakan tidak sabar untuk melihat kondisi di dalam rumah tersebut Iya sabar, papa mama turunin koper dulu ya Saat Anto membuka pintu, Kia dan Queen segera berlari mengitari seluruh ruangan Rumah ini cukup besar dan luas untuk mereka Terlihat ornamen ala bangunan Belanda yang sangat kental Langit-langit yang tinggi Terasa dingin namun agak lembab dan sedikit berbau lumut Tidak ada perasaan yang aneh Anto dan Tri hanya berpikir bahwa Oke lah rumah ini hanya udah lama gak diuni aja Di halaman depan terdapat sebuah ayunan lama yang Sepertinya adalah peninggalan penghuni sebelumnya Tri berkata Pada awalnya tidak ada kejadian yang aneh Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan biasa Tapi setelah satu minggu kemudian Kejadian ganjil mulai mereka rasakan Pada hari minggu Sore hari saat Anto hendak mengunci mobil Dia melihat ayunan di halaman depan bergerak sendiri Seperti ada yang memainkannya Pada saat itu Anto hanya berpikir Ah paling juga cuman angin Pada minggu kedua Sewaktu mereka berempat sedang menonton TV di ruang keluarga Tiba-tiba Ada suara piring yang jatuh Suara itu terdengar dari arah dapur Anto dan Tri segera mengecek apakah ada kucing yang masuk ke dalam rumah lalu menyenggol piring Atau ada tikus Atau ada tikus Tapi aneh Di dapur tidak ada piring yang jatuh Tidak ada serpian beling yang berserakan Tidak ada perubahan letak dan Seperti tidak terjadi apa-apa Tri berkata Tadi papa denger kan ada yang jatuh Tapi kok gak ada apa-apa ya Anto juga bingung Iya mah aku aku juga denger tadi Apa tikus ya Tapi kok gak ada yang jatuh Besokan harinya Saat Kia dan Queen sedang bermain di halaman depan Mereka melihat Ada seorang anak kecil Yang berlari menuju ke dalam rumah Melalui pintu depan Kia dan Queen segera memberitahu sang ibu Bahwa Ada anak kecil yang masuk ke dalam rumah Namun Tri yang saat itu sedang menyapu di dalam rumah Tidak melihat siapapun Kia dan Queen cukup heran Karena Jelas sekali Tadi itu Mereka melihat ada sosok anak kecil yang berlari masuk ke dalam rumah Kejadian aneh lainnya dialami oleh Tri Saat dia sedang membereskan tumpukan baju Sekilas Dia melihat ada sosok yang berdiri di depan pintu Tapi saat Tri melihatnya kembali Tidak ada siapa-siapa Nah Kejadian paling seram mereka alami saat malam Jumat Tepatnya jam 1 malam saat mereka semua tertidur dengan lelap Tiba-tiba Tri terbangun Dia mendengar sesuatu dari arah jendela Suara ketukan Seperti ada yang mengetuk untuk meminta dibukakan jendela Karena takut Suara garukan kuku Tanpa ragu dan tidak ingin berdiam diri Anto langsung membuka tirai jendela Alangkah kagetnya mereka Karena di dahan pohon yang persis di depan jendela Disitu ada sosok kuntil anak yang sedang duduk Tertawa Anto langsung menutup tirai jendela itu Mereka semua kembali ke kasur dan memanjatkan segala doa Hingga suara kuntil anak itu tidak terdengar lagi Oh iya Bagi kalian yang punya pengalaman, kisah, atau cerita mistis Coba aja di-share Caranya gimana? Kirim aja ke alamat email yang tertera di kolom deskripsi Keesokan harinya Anto langsung meminta tolong kepada salah satu ustad yang bernama Heru Ditemani oleh asistennya yang bernama Jaka Anto meminta mereka untuk mendoakan rumah ini Agar tidak lagi diganggu oleh makhluk gaib Jaka yang memiliki kemampuan untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa Dia menceritakan kepada Anto dan Tri Akan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini Jaka berkata Bapak, Ibu Ada yang harus saya sampaikan Ini rumah Dulunya tempat dimana ada wanita keturunan Belanda Bersama anaknya Dibunuh sama perwira Jepang Waktu zaman menjajahan Wanita sama anaknya ini dibunuh Karena Tidak menuruti apa perintah dari perwira Jepang kala itu Perintahnya itu Menjadikan rumah ini sebagai Tempat singgah para tentara Jepang Dibunuh pakai pedangnya orang Jepang Pedang samurai Pedang apa itu namanya Tanaka Nakata Apalah namanya ya Nah Jasad mereka Dibuang jauh dari sini Untuk menghilangkan bukti Agar Jepang tidak terlihat buruk di mata masyarakat kita waktu itu Tapi pas Jepang udah kalah perang Dan pasukan sekutu dateng tuh Pedang perwira yang dipakai buat Ngebunuh wanita sama anaknya itu Masih ditinggal disini Kalau saya terawang sih Pedangnya dikubur Disitu Jaka menunjuk ke arah dapur Anto dan Tri cukup terkejut Karena disitulah pertama kali mereka mendengar suara pecahan piring Heru memberi saran Kalau bisa nih pak ya Bu Panggil aja dulu tukang Untuk menggali Segera temukan pedang itu Dan berikan pada kami Untuk langsung kami bersihkan Kami doakan Insya Allah Arwah wanita dan anaknya itu Nggak lagi mengganggu bapak ibu Mendengar saran dari Heru dan Jaka Anto kemudian memanggil tukang setempat Untuk menggali area dapur Dan benar Mereka menemukan sebuah pedang katana Pedang khas tantara Jepang Segeralah Anto memanggil Heru dan Jaka Untuk memberi tahu kepada mereka Bahwa pedang telah ditemukan Setelah pedang tersebut diambil Tidak ada lagi kejadian ganjil di dalam rumah Mereka kini bisa beraktivitas seperti biasa Hingga melupakan apa yang pernah mereka alami sebelumnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton